Sebelum Pak, sebelum disalib Kan dia bisa mengampuni Kan tadi Bapak bilang Dia sudah mengampuni Ada pun di Bible juga aku baca bahwa Yesus berkata dosamu sudah diampuni Fakta bahwa Yesus Bisa mengampuni tanpa harus mati Disalib Jadi gini Bu, saya jawab Yesus kan datang ke dunia Untuk menembus Dosa manusia Untuk menembus manusia Dia korbankan dirinya di kayu salib Karena begitu besar kasih Tuhan Kepada manusia Manusia banyak memberontak sejak zaman Adam Padahal sudah nabi-nabi sudah turun Nabi Musa, nabi Yunus Nabi Yusuf, semua Tapi mereka memberontak Makanya Tuhan mau supaya umatnya itu Tidak jauh dari dia Tuhan berubah yang berwujud dan jadi manusia Dengan mengorbankan dirinya di kayu salib Proses menembusan itu Bukan pada saat juga Yesus mati di kayu salib Yesus pada saat dia masih hidup Ya kan Dia punya hak prerogatif Dia sebagai Tuhan Dia bisa mengampuni tanpa dia harus lagi Mati dulu di kayu salib Gitu Bu Karena dia separuh Tuhan Separuh manusia Begitu Jadi Dia walaupun dia tidak mati Dia bisa mengampuni Pak Begini Pak Kalau Bapak Kalau Bapak baca Bibel di barat sana Pak ya Di luar negeri Di situ Tuhan Tidak ada Tuhan di situ Pak Di situ Kalau untuk Yesus ya Ditulis Lord Ya Tuhan Itu Pak ya Itu dulu yang harus Bapak pikirkan ya Ya tetapi Jangan salah Sebentar dulu Aku sama Bang Bang Bunda Reni Sebentar Kalau sama Bunda Nanti kita debat Ya sama Bang Jini dulu Nanti sama Bang Jini dulu Terus Terus Kalau Kalau Aku baca Pak ya Kalau kita lihat Kekuasaan tertinggi Ada Di luar negeri Itu ya Mereka pakai itu Lord ya Artinya Tuhan Itu kitab di mana Di Yang Bibel-Bibel Berbahasa Inggris Pak Berbahasa Inggris Oke Terjemahan Sebentar Pak Kalau kita baca Bibel terjemahan di sini Ya oleh lembaga Alkitab Indonesia Tuhan itu Kalau kita merujuk dengan Original textnya Di situ Kurios Kurios itu bahasa Yunani Dan kurios itu menuju kepada Tuhan Kalau Tuhan Ya Teos Jadi Sebelum Bapak Menjemput-jemput Tuhan Tuhan ya Tolong Tengok dulu Bibel berbahasa Inggris Di situ Lord Untuk Tuhan ya Untuk Yesus itu disebut Lord Kalau untuk Tuhan Atau Allah Bapak Disebut God Tapi kalau di dalam Bahasa Indonesia ya Lembaga Alkitab Indonesia ya Dia tulis Tuhan itu Padahal Di original textnya itu Kurios Bahasa Yunaninya itu Kurios Artinya Tuhan Cuma di sini Aku gak bisa open camera Ya open Camp ini Aku mau menunjukkan Originalnya Pak Biar Bapak paham gitu loh Itu aja Pak Silahkan dengan yang lain dulu Oke Saya jawab Silahkan Ya Kita Kitab suci itu kan Berbahasa Ibranim Ya Bahasa Ibranim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya itu bahasa Yahudi Dan mau pakai bahasa Yunani Ya Kita rujukannya Gak usah pakai bahasa 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 Inggris Bu Kita rujukannya pakai bahasa Ibrani Bahasa asli Ya Kalau bahasa Inggris kan itu Sama dengan bahasa Indonesia Bahasa Chinese Bahasa Jepang Bahasa Itu sudah terjemahan Tapi kita ini Kita rujukannya Bahasa asli Bu Bahasa Ibrani Nama Allah disitu disebut jelas Elohim Yahweh Adonai Ada disitu Bu Jadi Jangan kita pakai Rujukan bahasa Inggris Karena bahasa Inggris itu kan Ya Terus Ya masih terjemahan Bahasa Inggris Terus kenapa Di Bible Bapak Tidak memakai Elohim Atau Yahweh Kenapa 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 di Bible Tidak memakai Yahweh Elohim Enggak Ya jadi gini Itu terjemahan Yang kita kan Baru-baru Yang saya kan Baru-baru Bahasa Melayu Bahasa Arab Tentukan data Ibraninya Gimana Saya minta Tunjukkan data Ibraninya Coba Saya minta Tentukan data Ibraninya Kalau disitu Tertulis Elohim Gini 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 Pak Saya jawab dulu Yang tadi Kenapa Pak Kenapa Alam Ya memang Harusnya Perasaan tadi Sudah aku bahas Ya Bang Amir Yang Lord Terus Kiri Kurios Rob juga Ya kan Tuhan Itu Mungkin Ya Saya Baca Ada Buda Tanya Bahasa Ibranikan Itu Elohim Yahweh Itu Bahasa Nama Nama Alah Itu Bahan Dulu Aja Jadi Jangan Tunjukkan Bahasa Inggris Bahasa Aslinya Bahasa Ibraninya Ya Gini Pak Bapak Kan Bilang Bahasa Sebenarnya Perjanjian Baru Itu Bahasa Yunani Ya Jadi Perjanjian Baru Itu Berbahasa Yunani Jadi Kalau Disitu Tertulis Tuhan Ya Kalau Kita Cek Bahasa Yunaninya Disitu Itu Tertulis Kurios Kurios Itu Artinya Tuhan Ya Cuma Pak Lembaga Kitab Itu Dia Merubahnya Pak Karena Dia Memenuhankan Yesus Gitu Pak Ya Anda Aku Bisa Iya Pak Saya Buka Ya Elohim Ini Bahasa Asli Bahasa Ibrani Elohim Elohim Itu Adalah Pencipta Perkasa Dan Kuat Itu ada di Kejadian 17 Ayat 7 Coba Kalau Teman-teman Yang bisa Bahasa Ibrani Buka Buka Kejadian 11 Ayat 7 Burini Pintar Bahasa Ibrani Perjanjian Lama Sejarah Alkitab Sejarah Alkitab Yahudi Kristen Itu Sama Sebelum Abad Tidak Menuhankan Yesus Halo Pak Musa Tidak Menuhankan Yesus Yahudi Tidak Menuhankan Yesus Beda Jaman Musa Dulu Baru Yesus Beda Jaman Abad Abad Keberapa Baru Yesus Masuk Yang Pertama Memang Percaya Satu Tuhan Ala Abraham Ala Yaakub Nanti Setelah Yesus Masuk Tuhan Menjelma Jadi Manusia Bahkan Ya Baru Jadi Manusia Coba Tengok Di Yahudi Sana Agama Resmi Yahudi Itu Judaisem Dia Agama Kristen Itu Di Roma Itu Mengenal Trinitas Betul Yahudi Menolak Yesus Saya kasih Tahu Yahudi Menolak Yesus Tapi Tidak Semua Yahudi Menolak Yesus Yahudi Agama Yang ada di Yahudi Sekarang Israel Itu Ada malangan Agama Muslim Agama Islam Di Israel Ada agama Kristen Juga Di sana Baru Sebagian besar Mayoritas itu Agama Yahudi Sebentar pak Jangan salah Di Israel itu Ada tiga agama besar Ya Allah ya Rabbi Pak ada Ada di sana Memang ada Tetapi sekarang Apa pak Agama resmi Di Yahudi Sana pak Judaisem Ya Dia berkata Agama mayoritas Mayoritas Tapi ada agama Kristen Di sana Ada juga agama Muslim Seluruh Seluruh dunia Ada Ada Muslim Ada Kristen Di situ Iya benar Makanya Cuma Yahudi Pak agama Tidak semua Yahudi menolak Tidak semua Yahudi menolak Yang bilang Nolak siapa Agama resmi Yahudi Sana pak Judaisem Agama resmi Negara Judaisem Memang Bapak Sebentar Sebentar Bapak Tolong diam Dulu denger Kalau bapak Mengutip Perjanjian lama Ya kalau bapak Mengutip Perjanjian lama Bapak salah Karena itu milik Yahudi pak Yang bapak pakai Sementara Yahudi Tidak menuhankan Yesus ya Agama resmi Yahudi Judaisem Baru gabung Berjalan 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 lama Dan perjanjian Baru Bu Itu disitu Kejadian Keluaran Itu Oke Taurat Itu lebih Banyak Ke Yahudinya Ya Kalau bapak Perjanjian baru Itulah Yesus Yesus berkarya Apa bapak sunat Apa bapak sunat Saya kristian Saya bersunat Bapak mengakui Saya kristian Saya bersunat Berarti gini Kenapa Saya tadi bilang bersunat Itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham Bahwa perjanjian Yahudi Harus disunat Bapak Standar janda Kalau gilirai Saya kristian Tapi saya sunat Karena Dari segi kesehatan Jangan bilang Kristen semua Bukan 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 Jangan Sebentar 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 ya Bapak bukan dari Segi kesehatan Tapi melahinkan Hukum-hukum Taurat Itu Dianggap Sengat maut Dan dibatalkan Oleh ajaran Kristen Oleh Paulus Paulus Itu jawabannya Ada memang Dikadakan Kesehatan Ada Paulus Kalau Bapak sunat Kalau kalian Menyunatkan diri Maka sia-sialah Yesus disalipkan Itu kata Paulus Jadi Bapak serba salah Lanjut Bang Gege Oh enggak sia-sia Yesus juga tidak Membatalkan sunat Yesus lah Ini itu disunat Jangan salah Sekarang saya tanya Di sunat Di sunat enggak Dia tanya Ada ayatnya Di Al-Quran Muhammad disunat Saya mau tahu juga Enggak usah ganggu Gugat Al-Quran Pak Pak Al-Quran itu kami Ikuti lah Mila Ibrahim Pak Al-Quran itu Ikuti lah Kalau mau kritik teks Boleh Hadir nih Santai Al-Quran itu Kan memang Dianjurkan Mengikuti Mila Ibrahim Nah kalau di Bible itu Kalian dilarang sunat Oleh Paulus Oh tidak Dilarang sunat Bagi siapa yang mau Bersunat silahkan Bagi yang tidak Tidak Berarti Paulus itu bohong Karena apa kata Paulus Jimmy Kalau kamu menyunatkan diri Sialah Yesus disalipkan Oh tidak Coba Dalilnya dulu Kita buka dalilnya Paulus melarang sunat Coba buka dalilnya Dimana Supaya kita sama-sama baca Tadi malam ini Bapak kayak itu ya Dia jarang baca Bible Kalau dia Dia ke gereja Karena ada dalilnya Di Galatia Pak Di Galatia ya Pak Ya kasih lihat Bang Baca Bang Kita buka Galatia Galatia berapa Iya Saya bacakan ya Pak Galatia berapa Saya lihat juga Pak Bapak bisa diem dulu Saya mau bacakan Iya Galatia berapa Sekalian sama Pak Saya lihat Kasian ini Bapak Dia tidak Galatia berapa Galatia 5 Galatia Galatia 5 Ayat Ayat 2 sampai dengan 4 2 sampai 4 Sesungguhnya aku Paulus Berkata Sesungguhnya aku Paulus Berkata kepadamu Jika kamu menyunatkan dirimu Kristus sama sekali Tidak akan berguna bagimu Sekali lagi aku katakan Kepada setiap orang Yang menyunatkan dirinya Bahwa ia wajib melakukan Seluruh hukum Taurat Nah itu Bapak Kamu lepas dari Kristus Jikalau kamu mengharapkan Kebenaran oleh hukum Taurat Kamu hidup di luar Kasih karunia Nah Ini apa ini Bapak Jimi Ini Karena menyunatkan diri Nah itu Saya lihat Saya sudah Ini ya Saya lihat ini Di depan saya ini Galatia 5 Ayat 1 sampai 15 Jangan dipotong Biar panjang Supaya kita tahu Maksudnya Supaya kita Sungguh-sungguh Merdeka Kristus setelah Memerdekakan kita Karena itu Berdilah teguh Dan janganlah Dan jangan Mau lagi dikenakan Kuk perhambaan Sesungguhnya aku Paulus berkata Kepadamu Jika kalau kamu Menyunatkan dirimu Kristus sama sekali Tidak akan berguna Bagimu Sekali lagi aku Ya Sekali lagi aku Katakan kepada Setiap Aduh Lari lagi nih Sebentar 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 Sekali lagi aku Katakan kepada Setiap orang Yang menyunatkan dirinya Bahwa Ia wajib Melakukan Seluruh Hukum Taurat Ada Ada disini Tanda kutub Ada tanda kutub Yang kita bisa ambil Ayat 4 dulu Kamu lepas Dari Kristus Jika kalau Kamu mengharapkan Kebenaran Oleh hukum Taurat Kamu hidup Di luar Kasih karunia Sebab Oleh karena roh Dan karena iman Kita menantikan Kasih Kebenaran Kita menantikan Kebenaran Yang kita harapkan Sebab Bagi orang Yang tidak Di dalam Kristus Dan hal Bersunat Atau tidak Bersunat Tidak mempunyai Sesuatu arti Hanya iman Yang bekerja oleh Kasih Dahulu kamu Berlomba-lomba Dengan baik Siapakah yang Menghalangi kamu Sehingga kamu Tidak menuruti Kebenaran lagi Ajakan untuk Tidak menurutinya Lagi Bukan datang dari dia Yang memanggil kamu Sedikit Ragi sudah Menghamir Menghamirkan Seluruh adonan Dalam Tuhan Aku yakin Tentang kamu Bahwa kamu Tidak mempunyai Pendirian Lain Daripada Pendirian ini Tetapi Siapa yang Mengacaukan kamu Ia akan Menanggung Hukumannya Siapapun Juga dia Dan lagi Aku ini Saudara-saudara Jika Kalau aku Masih memberitakan Sunat Mengapakah Aku masih Dianaya juga Ya Halo Terus kenapa Yesus disunat Tunggu-tunggu Tunggu ini belum Ada yang kita bisa Ambil sini Dan lagi Aku ini Saudara-saudara Kalau aku masih Meritakan sunat Mengapakah aku Masih Dianaya juga Sebab Kalau demikian Salib Bukan Batu Sandungan Lagi Baiklah mereka Yang menghasut Kamu Itu mengembirkan Saja dirinya Saudara-saudara Memang kamu telah Dipanggil Untuk merdeka Tetapi Janganlah Kamu mempergunakan Kemerdekaan Sebagai Ketempatan Untuk kehidupan Dalam dosa Malainkan Layanilah Seorang akan Yang lain Oleh kasih Sebab Seluruh hukum Tera tercakup Dalam satu firman ini Yaitu Kasihilah sesama Amu manusia Seperti dirimu sendiri Tetapi Jika kamu Saling menggigir Saling menelan Awaslah Supaya jangan Kamu saling Membinasakan Yang disini Yang saya ambil Pak Di ayat Ayat ini Ayat 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 Tiga Sekali lagi Aku katakan Kepada setiap Orang yang Menyenatkan dirinya Bahwa Ia wajib Melakukan Seluruh Hukum Taurat Ini Ini Dikari Sebabahi Saya Jelaskan Hukum Taurat Sebentar Saya Jelaskan Oke Ya Saya jelaskan Oke Jadi Bicara Hukum Taurat Sedikit saja Silahkan Saya mau sedikit saja Ya Oke Jadi Bapak tadi Menganggap Apa Paulus itu Seolah-olah Apa Namanya Menganut Hukum Taurat Tunggu Tunggu Ini Saya jauh Kan Bapak bilang Paulus melarang Hukum Taurat Ya kan Tadi Sedangkan Yesus Mengajurkan Hukum Mengajurkan Yesus Saja Di sunat Jadi Kalau Yesus Kalau kita Di sunat Berarti Siasialah Yesus Di kayu salib Kan Gitu Betul 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 kan Di sini Di ayat Tiga Saya jelaskan Sekali lagi Aku katakan Kepada setiap Orang yang Menyenatkan Dirinya Bahwa Ia wajib Melakukan Seluruh Hukum Taurat Kita bicara Hukum Taurat Hukum Taurat Sepuluh Firman Tuhan Yang dibawa Nabi Musa Kepada Bangsa Israel Itu jelas Keras Sekali Kenapa Dikatakan Keras Seperti Tuhan Mengangkat Pedang Kepada Umatnya Karena Disitu Jelas Dilarang Jangan Membunuh Jangan Bersina Jangan Mencuri Pokoknya Ada Hukum Yang Wajib Yang Harus Dilakukan Oleh Umat Israel Salah Satunya Yang Keras Itu Pak Kalau Bersina Itu Dirajam Ya Bersina Itu Dirajam Terus Mata Ganti Mata Nyawa Ganti Mata Jadi Nyawa Ganti Nyawa Berarti Mati Itu Begitu Kerasnya Hukum Taurat Sebentar Itu Hukum Taurat Sebentar Itu Firman Tuhan Lalu Kenapa Paulus Membatalkan Firman Tuhan Dengar 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 Jadi Begitu Kerasnya Hukum Taurat Seperti Tuhan Mengangkat Pedang Kepada Umatnya Dan Tidak Ada Untuk Usaha Untuk Tuhan Tidak Berbelas Kasih Begitu Tidak Mengampuni Ya Pokoknya Orang Berbuat Dosa Langsung Fatal Pertanyaan Saya Ya kan Langsung Sebentar Pak Saya Jelaskan Setelah Yesus Mati Di Kayu Salib Yesus Mati Mengorbankan Dirinya Hukum Taurat Itu Disini Dimaksudkan Itu Digenapi Oleh Pengorbanan Yesus Di Kayu Salib Ya Digenapi Dalam Arti Tuhan Itu Mengajarkan Hukum Kasih Pak Kasih Tuhan Kepada Tuhan Allah Kasih Lah Kepada Sesamamu Dan Kasihilah Musumu Malahan Lebih Lebih Ini lagi Kalau dibilang Mengasihi Musuh Udah Cukup Jadi Jangan Masuk Menyumatkan Diri Ini Ini Yang Dibilang Paulus Intinya Pak Kenapa Paulus Sampai Mengarang Hukum Kasih Menyinatkan Diri Disini Kan Jelas Dikatakan Kamu Kamu Makanya Dibilang Pak Dibilang Yang Menyinatkan Dibilang Paulus Melakukan Seluruh Hukum Taurat Jadi Kalau Orang Yang Menyinatkan Dirinya Saya Kasih Tahu Pak Kalau Orang Menyinatkan Dirinya Dia Harus Melakukan Seluruh Hukum Taurat Itu Masuk Paulus Sebentar Pak Belum Sebentar Tiga Menit lagi Pak Jadi Paulus Maksudnya Disini Aku Katakan Kepadamu Setiap Orang Yang Menyinatkan Dirinya Dia Wajib Melakukan Seluruh Hukum Taurat Itu Maksudnya Jadi Karena Pengorbanan Kematian Yesus Di Kayu Salid Hukum Taurat Tidak Perlu Dilakukan Lagi Karena Yesus Sudah Berkorban Di Kayu Salid Karena Yesus Sudah Membawa Hukum Kasih Jadi Itu Maksudnya Disitu Jadi Sia Sialah Pengorbanan Kematian Yesus Di Kayu Salid Kalau Kamu Melakukan Sunat Karena Orang Yang Melakukan Sunat Itu Dia Harus Melakukan Hukum Taurat Sedangkan Yesus Sudah Mengorbankan Dirinya Masih Masih Kayu Salid Makanya Hukum Taurat Tidak Berlaku Lagi Begitu Maksudnya Pak Ulus Oke Sekarang Saya Tanya Bapak Siapa Orang Bisa Melakukan Hukum Taurat Tidak Ada Pak Astaga Bapak Siapa Yang Siapa Yang Menciptakan Hukum Taurat Tuhan Hukum Taurat Firman Tuhan Di Gunung Sinai Kepada Nabi Musa Kan Ada Di Akuran Tuhan Tuhannya Siapa Tuhannya Siapa Tuhan 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 Abraham Yaakub Tuhan Yang Disembela di Musa Yang Disembela Di Musa Yang Disembela Di Musa Yang Disembela Di Musa Halo Pak Pak Ganti Dari YV Menuju Ke Data jadinya putus sebentar oke siapa mir enggak cuman ini enggak apa-apa siap lanjut lanjut yang penting yang penting enggak ngujat oke sedikit pak ya oke pak sedikit pak kalau kita tadi kan udah disampaikan bahwa jika apa kata Paulus tadi jika kamu menyunatkan diri maka sia-sialah Yesus disalipkan begitu pula di dalam sia-sia benar galatia 2 ini aja disini ini masalah sabar pak kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat ini kata Paulus lagi pak tetapi hanya oleh iman dalam Kristus Yesus ini kalian itu dilarang sunat menurut Paulus ya suaranya enggak jelas enggak jelas ya jelas-jelas dalam Kristus Yesus nah jadi kalau kalian melakukan hukum Taurat ya seperti kata Paulus tadi sia-sia Yesus disalipkan dan sadisnya lagi disini ya di galatia di galatia bukan di galatia di epesus sebab dengan matinya Kristus sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya nah itu pak jadi kalau bapak masih memakai hukum Taurat sunat ya sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya itu di epesus pak jadi sebentar bisa ditempel lagi pak karena itu bapak ini pak bu saya sunat itu karena sisi kesehatan bu saya karena sisi kesehatan bukan sia-sia kalau secara iman saya tetap mengimani Yesus ya karena pengorbanannya dia akhirnya hukum Taurat itu tidak perlu lagi di berarti jalan ke Taurat itu keras bu dia seperti Tuhan mengangkat pedang kepada umatnya tidak ada pertobatan tidak ada penang kasih disitu jadi orang yang berdosa langsung dihukum mati bu tidak dikasih kesempatan untuk mau untuk memperbaiki dirinya dia ya untuk bisa jadi baik makanya Yesus waktu apa perempuan sundal perempuan bersinah itu Tuhan kasih kesempatan kepada dia untuk bertobat makanya Tuhan Yesus mengenangkan nusangmu pak dia pak kita yang bicara teologi pak tenangkan dirimu pak kamu lepas dari Kristus kita lebih bicara teologi pak bukan bicara medis kamu pak kamu lepas dari kita sedang berdiskusi tentang teologi ya Galatia 5 pak tidak kalau saya pribadi secara medis aja saya sunat bu dengar pak Galatia 5 pak ya Galatia 5 pak dengar pak kamu lepas dari Kristus kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat kamu hidup di luar kasih karunia jadi kalau bapak tadi mengatakan sebentar kan bapak tadi mengatakan tadi bapak mengatakan bahwa ya kalau kami menyunatkan diri kami diwajibkan melakukan segala hukum Taurat ya kan tapi disini apa kata Galatia nih kata Paulus kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat kamu hidup di luar kasih karunia nalo 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 saya tidak bisa diilas kembali pak itu bisa oke jadi saya jawab gini bu halo hukum Taurat kan saya katakan hukum Taurat hukum keras bu bagaimana ini hukum keras dan tidak semua orang bisa melakukan hukum Taurat ya setelah dia datang Yesus mengatakan hukum kasih jadi tidak perlu lagi kita disunat jadi kalau orang bersunat dia harus melakukan hukum Taurat tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat tidak ada sulit sekali karena disitu Tuhan keras ganjarannya melakukan suatu kesalahan adalah mati dirajam sampai mati tapi Tuhan mengajarkan kasih pengampunan jadi tidak perlu lagi gitu di lukas pak di lukas aku bacakan lagi kalau begitu kalau begitu Paulus berbohong kalau begitu Paulus berbohong Paulus berbohong enggak lah pak Paulus mengatakan siap-siap kalau melakukan Bapak di sunat karena Yesus sudah di saling Bapak baca 1 Korintus 9 ayat 20 coba Bapak bacakan 1 Korintus 9 ayat 20 sebentar sebentar demikianlah bagi orang Yahudi kata Paulus ya 1 Korintus 9 ayat 20 ayat 20 ya gitu pak biar ada dalilnya kita baca satu-satu pak nah lihat bagaimana si Paulus ini berusaha bulan lah ya sifatnya itu ya saya bacakan lah ya demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat ayat 21 nya bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah karena aku hidup di bawah hukum Kristus supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat nah ini luar biasa sekali pertanyaannya Pak gimana Bapak bisa loh pertanyaan saya jadi disini ya Paulus ini seolah-olah ia hidup sebagai orang yang mengakui hukum Taurat untuk memenangkan Yahudi ya kaum-mum Yahudi ya saya bacakan lagi ya demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat artinya dia berpura-pura paham gak Pak ya berarti dia berbohong Pak berbohong ya di ayat 21 bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat ini orang bunglon Paulus ini sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah karena aku hidup di bawah hukum Kristus pertanyaannya hukum Kristus mana yang mengajarkan hukum Taurat itu adalah sangat maut hukum Taurat itu adalah ditebus oleh darah manusia hukum Taurat itu kutuk hukum Kristus mana apakah Taurat pernah mengajarkan penebusan dosa dengan darah manusia ya gimana Pak apakah Yesus gimana 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 Bapak apakah hukum Kristus pernah mengajarkan konsep penebusan dosa itu melalui darah manusia Pak Yesus tidak mengajarkan dia pelaku Pak dia pelaku dia pelaku dia tidak mengajarkan dia pelaku dia penebus dia penebus jadi hukum Taurat tidak berlaku lagi karena pengorbanan Yesus dimana Yesus mengatakan eh Pak dimana Tuhan dimana Tuhan mengajarkan penebusan dosa itu melalui darah manusia dimana tidak di katakan disitu cuma dia pelakunya Pak dia mengorbankan dirinya dia tebus dirinya di kayu sali itu dia tebus dirinya oke dia tebus dirinya oke lalu kenapa pada saat proses penyaliban dengarkan Pak lalu kenapa pada saat proses penyaliban Yesus menolak menolak di taman gasmani ya dia menyuruh murid-muridnya berjaga itu ada di Markus ya betul di taman gasmani tau Pak artinya artinya ya tubuh kemanusiannya menelak ini gak sinkren kok menolak Pak ada ayatnya dibilang menolak Pak jangan asumsi iya dong ayatnya dimana Pak yang mengapa akan dia menolak itu asumsi loh tidak ada di ayat mengatakan Yesus menolak tidak ada Yesus menolak Pak iya coba Yesus tidak menolak disalibkan Pak oh iya lalu untuk Yesus tidak menolak disalibkan murid-muridnya berjaga untuk Yesus menyuruh murid-muridnya berjaga pada saat mau ditangkap oleh tentara maksudnya berjaga-jaga jangan maksudnya itu berjaga-jaga karena setan itu saya kasih tau Pak setan itu selalu mencobai manusia maksudnya mencari kelembangan manusia jadi kamu berjaga-jaga itu Bapak asumsi iya tadi Bapak asumsi Bapak juga asumsi menolak dimana dimana coba katakan dia yang menolak Pak bagaimana mungkin coba bagaimana ayatnya Yesus menolak disalib coba ada gak ayatnya kalau ada ya bagus dia berdoa pengorbanan Yesus di kayu salib dia berdoa dia menyuruh oke ya coba buka ayatnya Pak kalau dia 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 menolak Pak disalib sabar Pak sabar 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 baik Pak ya di dalam Injil Matius ayat 2638 tertulis lalu katanya kepada mereka hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya tinggallah disini dan berjaga-jagalah dengan aku ya ini saat proses sebelum penyaliban iya Matius berapa Pak 26 ayat 38 masa Bapak gak tahu sih tunggu tidak Pak saya buka saya buka juga laptop saya Matius 26 ayat 38 sampai 38 aja Pak 38 oke kita on point ini muncul kita on point aja iya iya gak apa Pak di Matius 26 disini Matius 26 3646 ini perikobnya di Taman Getsemani saya bacakan Pak ya supaya itu kan saya belum proses penyaliban iya iya betul ini di Taman Getsemani doa di Taman Getsemani maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani lalu ia berkata kepada murid-muridnya duduklah disini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa ayat 37 ia membawa Petrus dan kedua anak Sebedeus serta sertanya maka mulailah ia merasa sedih dan gentar ayat 38 lalu katanya kepada mereka hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya tinggallah disini dan berjaga-jagalah dengan aku ayat 39 maka ia maju sedikit lalu berdoa berdoa katanya ya Bapak jika kau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu dan daripada aku tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan ia mendapati mereka sedang tidur dan ia berkata kepada Petrus tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan itu maksudnya berjaga-jaga Pak ya karena manusia lemah kadang mengantuk atau apa karena kalau manusia lemah setan bisa masuk mencobai kita karena Rom memang penurut tetapi daging lemah lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya ya Bapak kalau cawan ini tidak mungkin bukannya Bapak di dalam diri Yesus sebentar bukannya Bapak di dalam diri Yesus gimana bukannya Bapak ada di dalam diri Yesus kenapa Yesus disini terlihat ketakutan bukannya Bapak itu ada di dalam diri Yesus jika penebusan dosa itu ada luar skenario Tuhan kok ketakutannya dimana Pak oh Bapak ini gak mengerti bahasa redaksi oke itu penafsiran Pak penafsiran langsung pindah lagi langsung pindah lagi baca dulu dulu baca dulu dulu Bapak kan tadi yang nanya dimana Yesus ketakutan bapak tadi nanya oke saya buka lagi sebenar dimana Yesus ketakutan terus di Markus ya Markus berapa Lukas 22 pasal 41 Lukas bukannya tadi Lukas ya Lukas Lukas 22 22 pasal 41 tadi Bapak nanya dimana Yesus ketakutan baca Pak 41 ya oke Lukas 22 hmm 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 sebentar Pak ya Lukas apa 21 ya sebentar Pak sebentar sebentar jadi jadi Matthius 26 38 Markus 14 34 Lukas 22 41 itu rangkaian kronologi sebelum Yesus disalipkan Lukas 22 42 41 pasal 41 saya bacain aja ya ya coba ya Lukas 22 pasal 41 berkata ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa teluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah dor bapak tadi tanya dimana Yesus ketakutan pada saat disalip nih jawabannya di Lukas 22 ayat 41 kok beda ya Pak tunggu sebentar ini beda yang saya buka ini sebentar-sebentar Lukas berarti bapak membuat bibel sendiri dong kalau beda tidak ini kita buka dari Google aku aku tertarik dulu aku noise Bang Gege noise aku tertarik kelihatan kelihatan kembali noise pak noise aku tertarik itu udah ini ya udah dibuktikan bahwa Yesus ketakutan ya pak ya bapak gak bisa lagi menolak aku mau kembali ke tunggu sebentar supaya selesai jangan selesai dulu ini supaya supaya kita ada pencerahan kan gitu karena saya yang saya buka kok lain gitu lain bunyinya makanya saya bilang kok bisa gitu ya kan bibel itu sudah beribu-ribu kali direpis mungkin bapak buka yang tahun berapa tahun berapa kan beda-beda bapak lukas berapa tadi 22 22 lukas 22 ayat berapa pak bapak ternyata ya begini ya teman-teman Kristen banyak tidak tahu disampaikan dia bingung tunggu dulu kalau disampaikan lukas 22 ayat ayat 41 ya betul betul ya bang gigi coba lukas lukas 22 jangan salah dulu kalau saya baca saya baca disini lukas 22 41 lain bunyinya pak kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperempat batu jaraknya lalu ia berlutut dan berdoa katanya ya bapak ya bapakku jika kalau engkau mau ambil cawan ini daripada aku tetapi bukanlah kendaku mereka kendakulah yang terjadi mana Yesus ketakutan disini pak bapak bapak salah bukan kita pak makanya pak disini tanya di sebelah mana lukas 22 coba coba lukas lukas 2 pak lukas 2 nomor 8 lukas 2 salah salah pak lukas 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 kita ganti lagi yang salah bapak ibu ya bukan saya ya kita ubah lagi lukas 2 jangan dulu sebentar sebentar aku buka dulu lukas 2 pastikan salah lukas 2 lukas 8 nomor 8 salah juga salah salah ini salah ketika mengabarkan kelahiran Yesus tapi kalau yang tadi bilang lukas 22 ayat 41 itu berkaitan 43 gak salah 43 ini 43 oke lukas 22 ayat 43 maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya dimana Yesus ketakutan bapak baca terus baca terus oke ayat 44 ia sangat ketakutan dan masih bersungguh-sungguh berdoa ini ketakutan ia sangat ketakutan dan ia makin bersungguh-sungguh berdoa pelurnya menjadi seperti titik titik darah yang berketeskan ke tanah lalu ia bangkit dari doanya terima kenyataan salah pasal doang lah pak udah yang kami ketakutan ya betul betul saya akui jadi gini Yesus kan seperti kita katakan Yesus 100% manusia 100% alat kalau ketakutan atau apa Yesus dicobai itu sifat manusia pak itu sifat manusia karena dia sebentar lagi akan diserahkan kepada bapak tentara romawi untuk disalibkan ada ada di dalam diriku karena sifat manusia pak Yesus ada sifat manusianya dia juga lapar dimana ayatnya 100% manusia 100% Tuhan bawa kan ayatnya ke sana Tuhan menjelma jadi manusia pak dia merendahkan dirinya dia jadi manusia saya bawa ayat bapak bawa ayat ayo pak begitu cara saya kasih tau ya begitu cara saya kasih tau begitu cara bapak bawa ayatnya dimana 100% manusia 100% Tuhan nah gini Yesus itu adalah firman dan firman itu telah menjadi manusia dimana ayatnya pak dimana ayatnya Yesus adalah firman dimana ayatnya dan firman itu telah menjadi manusia saya kasihkan ayatnya pak oke tadi bapak mau maksa-maksa saya buka ayat tidak saya bukakan saya bukakan ini udah gantian dong karena kan bapak bertanya ayatnya dimana saya kan komentar saya carikan ayatnya ya kan itu sebentar mana kata-kata 100% manusia 100% Tuhan dimana bapak menuntut dimana bapak ya dimana bapak menuntut saya dimana Yesus ketakutan ternyata saya bawa ayatnya sekarang saya tanyakan dimana redaksi kata-kata yang persis 100% manusia 100% Tuhan bentar pak sebentar bawakan dulu ini kalau Kristen tidak asumsi ya gimana ya gak bisa jawab lah di dalam Bible sementara dicari ayatnya ya Pak ya 100% manusia 100% Tuhan tapi aku ingin berkata begini firman telah menjadi manusia bukan Yesus ya firman telah menjadi manusia telah menjadi ya jadi kita ini semua ini hasil dari firman Allah kalau mula kita ini hasil dari firman Allah Yesus itu ya manusia Pak firman telah menjadi manusia atau perkataan Allah hasil dari perkataan Allah telah menjadi manusia itu Pak ada disitu kata-katanya telah menjadi manusia Yohanes 1 14 disitu pada mulanya firman firman bersama-sama dengan Allah bukan pada mulanya Yesus Pak disitu pada mulanya firman firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah atau firman itu adalah perkataan Allah kalamullah kalau dikataan makanya kenapa Al-Quran itu semuanya pakai berbahasa Arab Pak gak pakai bahasa Indonesia itu semuanya ketika ada terjemahannya disitu ada teks original teksnya karena ketika ada salah terjemah itu bisa cepat diperbaiki kayak gitu contohnya aja tadi ketika Pak di Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 Pak firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran hmm sikat Bu Rama sikat ini yang firman-firman ini udah bosan saya enggak ininya nanggapinnya itu itu perkataan Yohanes itu perkataan Yohanes Pak itu perkataan Yohanes apa? bukan perkataan Yesus perkataan Yohanes perkataan Yohanes ya bukan perkataan Yesus kita minta perkataan Yesus Pak Yesus ya Yohanes ya mengurapi Yesus Bu ya terus itu jelas dia disipu gini Pak apakah Yohanes melihat firman itu masuk ke dalam perut Maria apa Yohanes melihat firman masuk ke dalam perut Maria aduh Ibu tidak semua itu harus apakah dia lihat langsung kenapa bisa jadi ada ayat itu apakah yang ini itu kan semua bagaimana dia lihat Pak bagaimana ini kepada penulis-penulis kekotok-kotok Al-Hutab yang menyatakan bahwa Yesus itu lahir apa Pak Yohanes 1 Pak sebentar kepada perawan perempuan sebentar Pak Yohanes aduh ya Pak Yohanes 1 ayat 1 ya firman pada mulanya firman apakah ini si Yohanes ini melihat firman masuk ke dalam perut Maria itu kalau mau tanya semua apakah tidak aku mau tanya apakah Yohanes melihat firman masuk ke dalam perut Maria karena dia berkata pada mulanya firman firman bersama sejanda dengan Allah apakah Yohanes melihat firman masuk ke dalam perut Maria ingat loh Yesus dengan Yohanes pembaptis padahal ini kan bukan Yohanes pembaptis ini ya kalau mau lihat saksinya wah ini lagi kembali lagi kita ke penulis-penulis kita bu kalau mau cari saksinya apakah dia lihat langsung sebentar Pak ini kan pekat Tuhan menciptakan langit dan bumi siapa saksinya Tuhan menciptakan langit dan bumi siapa saksinya ada enggak emang ada Adam Adam diciptakan memang ada saksinya tapi ada cerita mengenai Adam sebentar Pak itu enggak bisa begitu Pak sebentar apakah Yohanes ini si penulis ini melihat firman masuk ke dalam perut Maria ini kan saya tanya balik Adam dan Hawa diciptakan berarti tidak ada ada saksi di situ ya ada saksi tapi kenapa ada ceritanya cerita Adam dan Hawa kalau ada saksinya berarti Adam dan Hawa bukan manusia pertama Pak sama kembali lagi Pak Jemi kalau ada saksinya berarti Adam dan Hawa bukan manusia pertama kalau ada saksinya makanya bertanyaannya seperti itu jadi Adam diciptakan siapa saksinya kalau mau tanya siapa saksinya apakah dia melihat langsung tapi kenapa ada saksinya berarti ada manusia selain Adam dan Hawa ini coba Bang Albi sebentar sebentar Bang sebentar Bang Jimmy ini kan Yohanes ini siapa Pak Yohanes ini dia berkata apakah Yohanes ini juga di apa ya diberi pewahyuan sehingga dia tahu bahwa pada mulanya firman apakah dia diberi pewahyuan juga yang ada di wahyu itu inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya nah kalau ada di Bibelnya Bapak bahwa Yohanes juga diberi pewahyuan oleh Allah oleh Bapak barulah kita percaya bahwa dia melihat firman masuk ke dalam perut Maria karena itu dari firman Allah tapi ini kan menurut Yohanes Pak coba kamu tengok itu tulisan hitam tulisan hitam itu Pak bukan tulisan Yesus dari mana Yohanes tahu silahkan Pak Bu Yohanes itu utusan Tuhan juga Bu ya jadi jangan salah mana ayatnya kalau dia utusan Tuhan Pak mana Yesus itu utusan Tuhan mana ayatnya Yohanes utusan Tuhan ayo Yohanes adalah utusan Allah yang mendahui Yesus Kristus Yesus mengatakan diantara mereka yang dilahirkan oleh wanita tidak pernah tanpa seorang yang lebih besar daripada Yohanes Oh Bapak kira ini Yohanes ini Yohanes ini Yohanes ini Yohanes bukan Pak memang masa kecilnya tidak diketahui Yohanes bukan ini Yohanes penulis Pak ini Yohanes penulis Pak mana ini kitab Yohanes ini dia paling akhir ditulis yang dahulu ditulis itu Matius Markus Lukas hasil penyelidikan ini Yohanes ini kalau kita baca-baca Bible itu Pak bukan Yohanes ini Yohanes Pembaptis bukan Yohanes Pembaptis hanya aku tanya aku buktikan Yohanes siapa yang itu maksud makanya kalau Ibu tahu siapa Yohanes siapa yang itu maksud oke aku buktikan Pak ya bahwa ini bukan Yohanes ya Yohanes siapa tolong tolong kasih tahu dimana ayatnya Yohanes melihat firman masuk ke dalam perut Maria ya harus ada ayatnya Pak ibu kalau bertanya seperti itu siapa saksinya siapa yang melihat langsung wah itu Tuhan bekerja dari ketidakmungkinan Bu itu di luar malar manusia kalau kita pakai logika tidak sampai Tuhan itu ajaib semua itu bisa terjadi kun faya kun dia bekerja secara ajaib begitu manusia tidak mampu dengan malarnya bisa mencapai Yohanes itu Pak dipenggal apa yang Tuhan apa ciptakan Yohanes itu Pak Yohanes itu dipenggal Pak Yohanes itu dipenggal kepalanya bagaimana mungkin dia menulis menulis Bible Pak Yohanes itu sudah mati ketika Yesus masih hidup Yohanes Pembaptis sudah mati dipenggal kepalanya ketika Yesus masih hidup ketika Bible ditulis Yesus sudah tidak ada Pak 20 tahun atau 17 tahun atau 20 tahun itu baru ditulis lagi jadi Yohanes siapa yang Ibu maksud ya enggak tahu Yohanes siapa yang Ibu maksud maksud Ibu juga tidak tahu enggak tahu kan Bapak bilang kan Bapak bilang ini Yahya Yohanes Pembaptis bukan Pak bukan anaknya Zakaria ini Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya ketika Yesus masih hidup Pak gitu Pak jadi jangan memenyesatkan Pak ya ini bukan Yohanes Pembaptis iya karena ini bukan Yohanes Pembaptis Pak dia sudah mati coba cari saya kasih referensi ya Pak ya saya kasih referensi ya karya yang diri kaji itu ya iya kan ya iya iya dia sudah iya Pak karya Yohanes Pembaptis karya yang diri kaji ya iya iya Pak kalau kita kan Yahya kita Yahya Yahya itu anaknya Zakaria Yohanes Pembaptis itu Yahya di kami dia dipenggal kepalanya meninggal ketika iya betul Zakaria digergaji betul-betul jika kalian akan banggege aku cari dulu ayatnya iya jadi ya disini bahwa di New Testament atau New American Bible ya tahun 1970 sudah dipenuhu